Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sama sore teman-teman semuanya kembali lagi di channel YouTube saya itu channel YouTube Kami ini saya bakalan update video tutorial terbaru yaitu cara membuat efek blend pada dua foto ya atau dalam istilahnya yaitu blend atau menyatukan dua gambar menjadi satu tampilannya seperti ini ya teman-teman untuk dan prakteknya sendiri disini saya menggunakan dua buah gambar yaitu bedro nya terus ini modelnya ya Oke sebelum saya lanjut untuk video tutorial ini ada banyak teman-teman untuk hampir ke channel YouTube saya dulu ya ke channel YouTube nya ini teman-teman disini bisa tinggalkan kritik dan saran atau komentar yang sifatnya membangun agar kedepannya saya bisa memberikan video-video tutorial yang lebih berkualitas latin serta buat teman-teman semuanya jangan lupa untuk subscribe ke channel YouTube saya disini serta jangan lupa untuk tekan tombol lonceng agar saat saya upload video tutorial terbaru teman-teman tidak tidak ketinggalan untuk menyaksikannya ya baiklah teman-teman semuanya langsung saja kita mulai untuk video tutorialnya kita terus dulu yang ini pertama kita masukkan dulu untuk bekeru nya klik ini selanjutnya kita masukkan untuk modelnya ini file place pilih lalu klik disini kita perbesar sambil kita tekan tombol shift kita tarik kita perbesar oke seperti ini ya teman-teman selanjutnya kita seleksi kita reset dulu ya fotonya klik kanan disini lalu kita seleksi menggunakan nilai Hai kita lepaskan Tim, kita lepaskan dulu teman-teman kita rapikan seperti ini ya teman-teman apa disini kita perkecil selanjutnya kita tekan ctrl-c pada keyboard untuk meng-copy kita berkecil dulu tekan ctrl-c pada keyboard untuk meng-copy nah seperti ini kita hapus kita tarik ke sini lalu kita hapus lagi untuk bagian sini ya di sini kita kita perbesar dulu kita perkecil ini ya oops kita perkecil dulu begini ya teman-teman kita perkecil dulu oh sorry ini kita perkecil dulu sorry kita pastikan layar ini yang klik ya nah seperti ini kita hapus seperti ini selanjutnya kita rubah blending modenya yaitu menggunakan soft flat ya nah kita tambahkan untuk layer mesh untuk menghapus pinggiran-pinggirannya ini ya agar lebih halus pinggiran-pinggiran bagiannya ini kita akan hapus menggunakan blending masking masking nah seperti ini pastikan disini program-programnya yaitu hitam dan putih kita ambil kuasnya disini berasnya kita pilih pastikan disini ini saya menggunakan soft round ya yang kuas yang bagus seperti ini kita perbesar dulu eh kita perbesar kuasnya nah seperti ini apa besar lagi kita hapus untuk area-area ini nah biar menyatu ya teman-teman ya terlihat Oke, artinya teman-teman Kita hapus pinggiran-pinggirannya Sebenarnya kita perkecil sedikit Kita hapus bagian Kita hapus juga ini begini Seperti ini Selanjutnya kita bisa kurangin opasitinya Nah, biar lebih balis lagi Seperti ini ya teman-teman Untuk ininya Effect blendnya yaitu menyatukan dua foto menjadi satu blend Seperti ini Ini bisa teman-teman bisa kita upgrade lagi Kita ubah coba untuk branding modenya Hasilnya seperti Kita ubahkan lagi opasitinya Nah, ini juga bisa Baiklah teman-teman semuanya Demikian video tutorial dari saya Semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya Terima kasih buat teman-teman semuanya Yang sudah menonton video-video saya Jangan lupa untuk subscribe ya Agar saat saya upload video tutorial terbaru Teman-teman tidak ketinggalan untuk menyaksikannya Baiklah teman-teman semuanya Sampai bertemu lagi di video tutorial berikutnya Terima kasih Sampai jumpa